Intro Sialom, selamat pagi buat kita semua Puji dan syukur kehadirat Tuhan Dimana kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 11 November 2022 Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan Kita berdoa Tuhan ala Bapak kami dalam sorga Terima kasih Tuhan buat hari ini Hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami Terlebih nafas hidup yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Kiranya Tuhan memberkati kami Sehingga firman-Mu yang kami baca dan merenungkan ini Dapat tertanam baik Terlebih dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami Ini doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita terambil dari Dua Thessalonika pasal yang pertama Ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kedua belas Dua Thessalonika satu Ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kedua belas Dibawah judul Ungkapan Syukur dan Doa Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu Saudara-saudara Dan memang patutlah demikian Karena iman-Mu makin bertambah dan kasih-Mu juga Seorang akan yang lain makin kuat diantara kamu Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah Kami sendiri bermegah tentang kamu Karena ketabahan-Mu dan iman-Mu Dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu Sehingga Sebab memang adil bagi Allah Untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas Dan juga kepada kami Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga Menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita Mereka ini akan menjalani hukuman Kebinasaan selama-lamanya Dijauhkan dari hadirat Tuhan Dan dari kemuliaan kekuatannya Apabila ia datang pada hari itu Untuk dimuliakan diantara orang-orang kudusnya Dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai Karena itu Kami senantiasa berdoa juga untuk kamu Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya Dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala pekerjaan imanmu Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu Dan kamu di dalam dia Menurut kasih karunia Allah kita Dan Tuhan Yesus Kristus Amin Tema perundungan kita pagi ini Yaitu Penderitaan mendahului kemenangan Setiap orang yang sedang mengalami pergumulan dalam penderitaan Sangatlah perlu diberi perhatian dan topangan Hal itu dapat membantunya melihat sesuatu yang positif Di tengah pergumulan yang sedang dialami Berproses dengan baik dalam menghadapi setiap masalah Akan membentuk karakter yang makin dewasa dalam iman Jemaat di Thessalonica Mengalami penderitaan akibat penganyayaan dan penindasan orang dari luar Mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus Rasul Paulus memberikan penghiburan dan semangat kepada mereka Serta memberikan pencerahan di tengah kebingungan Dan kepada mereka yang tidak tertib diberi peringatan Ia menekankan kepada mereka bahwa Hal penting dalam menghadapi masalah adalah tetap beriman Iman akan memperteguh pengharapan bahwa Tuhan akan menyertainya sampai akhir Dan menyerahkan kepada Tuhan pembalasan kepada mereka yang berbuat tidak adil Selain itu, Rasul Paulus juga menekankan bahwa Penderitaan mendahului kemenangan Tanpa penderitaan tidak akan ada kemenangan Sebagai satu tubuh dalam Kristus Kita perlu hidup saling mendoakan dan menyemangati Agar hidup beriman kita makin kokoh untuk bertahan dalam setiap tantangan dan penderitaan Bertahan dalam penderitaan akan sangat berguna dan menambah pengalaman beriman kita Bahkan dapat menjadi teladan bagi orang lain Kemampuan bertahan di tengah penderitaan Merupakan bukti penyertaan Allah bagi jemaatnya Karena itu, tetaplah percaya pada penyertaan Tuhan Amin Demikianlah perundungan kita pagi ini Mari kembali kita berdoa kepada Tuhan Atas firman yang sudah boleh kita dengarkan Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firman yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan saat ini Kiranya firmanmu ini Tuhan dapat mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan Buat seluruh kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami Kami berdoa buat seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami Memberikan kami kesehatan kekuatan dan penyertaan Tuhan tetap ada pada kami Ini doa dan permohonan kami Tuhan Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam anak Yesus Kristus Itulah Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Amin Demikianlah rundungan kita pagi ini Selamat beraktifitas buat kita semua Selamat pagi dan shalom Terima kasih telah menonton